Pemirsa sepasang kekasih di Lebak, Banten, tega menghabisi nyawa anak yang baru dilahirkan dengan cara dibekap. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 20 tahun penjara. BA, ayah dari bayi yang dibunuh secara sadis berhasil diamankan bersama SK, ibu sang bayi, setelah petugas Satreskrim Polres Lebak, Banten melakukan penyelidikan berdasarkan laporan warga. BA dan SK akhirnya mengakui telah menghabisi nyawa anak yang baru dilahirkan itu dengan cara membekap mulut dan hidung korban dengan kain. Kedua pelaku telah berencana menghilangkan nyawa bayinya sebelum melahirkan. Upaya untuk menghilangkan nyawa sang bayi pernah dilakukan dua kali oleh tersangka BA dengan mencoba cara menggugurkan kandungan di usia 7 bulan. Tersangka BA dan SK dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 340 minimal 20 tahun penjara. Ditemukan fakta bahwa bayi tersebut terdapat tanda-tanda kekerasan di sekitar mulut bayi. Dari informasi tersebut kami langsung mengamankan orang tua bayi tersebut dan melakukan pemeriksaan intensif. Sehingga terjadi pengakuanlah fakta sebenarnya bahwa bayi itu meninggal bukan karena jatuh tapi dibunuh, dibekap oleh orang tua.